Intro Salam sejahtera Malaysia Dengan nadi suara rakyat bergembali channel ini Adakah anda juga bersetuju dengan ramai orang bahawa sekarang ini pas memang betul-betul kehilangan modal Dada ada apa modal nak dicangkaplas-las tentang sijil UPSR pun jadi masalah Jadi isu jadi modal Anda setuju tak kalau pas memang dah habis modal Sampai UPSR pun nak jadi masalah Dipersoalkan Ha last-last siapa yang kena Sendiri yang malu Bila calon PH kasih keluar SPM dan PMR Ha ambil kau full A Straight A Semua A Tak ada B tau Ha kalau tanya calon PN macam mana Ha calon PN macam mana Hmm Dan terbaru ini Ha Terbaru ini pemuda PH pula Membidas ketua penerangan PAS Siapa lagi kalau bukan Ahmad Fadli Sehari Kerana cuba-cuba mempolitikkan latar belakang pendidikan calon daripada PH Pada pilihan raya PRK Kulahu Baru Pang Sokak Tau Ketua penerangannya Amartan Berkata Fadli sebaliknya perlu mempersoalkan Mengapa Presiden PAS Abdul Hadi Awang Menghantar cucunya ke sekolah jenis kebangsaan Cina Nak jawab lah Kenapa? Kenapa Presiden PAS Abdul Hadi Awang Menghantar cucunya pula Membenarkan Tidak menghalang pun cucunya ke sekolah jenis kebangsaan Cina Ketua penerangan PAS Fadli Syaari adalah bukti parti tersebut hipokrit dan resis katanya Tambahnya cubaannya untuk menjatuhkan calon perpaduan Di kuala kubu baru Yaitu Pang Sokpal Dengan bermain isu sekolah vernacular Hanya karena sodari Pang berbangsa Cina itu memang amat-amat dikesali Hakikatnya sodari Pang pasti berbahasa Melayu Dan telah terbukti dibuktikan dengan keputusan SPM yang cemerlang Termasuk E dalam subjek bahasa Melayu Calon PN macam mana? Dia dapat apa dalam subjek bahasa Melayu? E, K, B, K, C, K Coba lah tunjuk lah kalau berani Termasuk semua subjek Dia dapat E Tidak diketahui pula Sama ada Fadli sebenarnya berjaya mendapat grade apa Dalam SPM Dapatkah grade E Fadli ini? Kata Amar dalam satu kenyataan hari ini Pang sebelum ini berkongsi keputusan SPM dan UPSR Yang menunjukkan keputusan semua cemerlang Semua E Selepas dia dicabar oleh Fadli agar mendudahkan keputusan berkenaan Nah Fadli sekarang kamu pula Kasih keluarlah Kasih keluarlah kamu punya keputusan Calon berusia 31 tahun itu mengambil SPM pada 2010 Dan mendapat keputusan semua E Meliputi E tambah E dan E tolong Pelajar sekolah menengah Chung Hua di Port Dixon Negeri Sembilan itu Turut mendapat keputusan lebih baik dalam bata pelajaran bahasa Melayu E Dan bahasa Inggris E tambah Berbanding bahasa Cina E tolak Sementara itu Amar meminta Fadli bertanya kepada Hadi Awang Mengapa cucunya pula menerima pendidikan di sekolah-pendakular Ya ini memang terbukti lah Bahwa ini hanya dijadikan satu politik murahan Perkara ini pernah disahkan oleh mantan setiausaha Dewan Himpunan Penyokong PAS Di HPP sebelum ini Malah ahli parlimen temerlu Salamiah Mohamad Nur Yang turut merupakan ahli PAS Juga menghantar anaknya ke SJKC Apakah Hadi dan Salamiah hilang kepercayaan kepada sekolah kebangsaan? Nah tanya dia Atau adakah dengan Umar Suki SJKC Cucu Hadi Awang dan anak Salamiah Sudah hilang rasa patriotik terhadap Malaysia? Soalnya Soal Ketua Pemuda PH ini Dia turut menggesa pengundi KKB menilai sendiri Sama ada mereka mahu mengundi PN Yang terdiri daripada pemimpin seperti Fadli Sari Bukan budaya kita Untuk membeni rasa benci terhadap kaum lain katanya Kepada Fadli katanya Mesej saya kepada anda Resis dan hipokrit simpan tepi Katanya Oke Jadi ini adalah soalan Pertanyaan daripada Ketua Penerangan Amartan Ketua Penerangan Pemuda PH Jadi Jawablah Ini betul-betul Cuba kenakan Dia sendiri temakan Padan muka Pasian Tak tahulah Anda boleh komen Apa pendapat anda Denyut nadi Suara rakyat Bergembang di channel ini Jangan lupa tekan butang subscribe Like dan share Malaysia kita punya Cintai Malaysia aku Kita jaga kita Bye bye Salam sejahtera Malaysia Cuba Cuba untuk menghasut Rakyat Atau menghasut siapa sejalah Untuk mempersoalkan agung Kalau betul ada di hati dia itu Kalau betul itu dia ada niat begitu Mereka kata baik sejalah Lucutkan sejak warga negaraan Papa Gomu Hak usir sejalah Daripada Malaysia Ataupun Papa Gomu Keluarlah daripada Malaysia Cari negara yang kamu rasa Kamu bagus Jadilah pelarian nanti Pelarian Politik Macam siapa Raja Petra Begitulah Kira-kira Itu soalan mereka Jadi Bagi saya Tuan-tuan dan perempuan Apa yang Papa Gomu Buat ini Memang tak betul Tapi untuk nak lucutkan Nak usir Bukan begitu mudah Tapi saya tetap Tidak setuju Dengan apa yang Papa Gomu Buat Langsung Tidak setuju Apa yang dilakukan oleh Agung Sultan Ibrahim Adalah memang Itu adalah Tugas baginda Meredakan Suasana yang Panas Terlalu panas Sudah Siapa lagi Harapan kita Kalau bukan Agung Ya Agung kan Ketua negara Baginda juga Adalah ketua Agama Islam Jadi Memanglah Memanglah Bos Kek Mat Dia nak jumpa Siapa lagi Takkan dia nak jumpa Hadi Awang pula Takkan dia nak jumpa Muhyiddin Yassin pula Takkan dia nak jumpa Tuan Ibrahim pula Mestilah dia jumpa Ketua Kepada agama Islam Malaysia Untuk mohon maaf Mestilah dia jumpa Agung Yang Papa Gomu Cuba persoalkan Kenapa Apa masalah Papa Gomu ni Dia tak minum Buat ke apa Saya pun tidak pasti Tapi apapun Tuan-tuan dan perempuan Yang dihormati Sekalian Saya ingin Menyeru Pada seluruh Rakyat Malaysia Supaya Mengelakkan Perangai-perangai Macam Papa Gomu Kita jangan Buat seperti itu Nak kritik Perdana Menteri Kritiklah Sebab Perdana Menteri Pun jawab Kalau nak kritik dia Kritiklah Sebab dia Boleh jawab Tapi kalau Untuk Mau kacau Ganggu Gugat Institusi diraja Apalagi Menyerang Sultan sendiri Itu Langsung Tak boleh Diterima Kita hidup Di negara Yang penuh Dengan Perlembagaan Demokrasi Kita ada Perlembagaan Negara Malaysia Kesetiaan Kepada Raja Dan negara Saya pikir Papa Gomu Tahu Tentang perkara ini Tapi entah Kenapa Dia tetap Lakukan juga Sekarang Bila sudah Kena dakwah Bila sudah Nanti Kalau kena penjara Jangan pula marah Dengan Datuk Surya Anwaribahim Perdana Menteri Kita Jangan pula Tuduh Macam-macam Perdana Menteri Kuku besilah Perdana Menteri Itu inilah Itu bukan Salah Perdana Menteri Itu salah Kamu Siapa-siapa pun Di Malaysia ini Kalau buat Perangai Macam itu Memang Kenalah Jadi Takkanlah Rakyat Biasa Yang tak kuat Politik ini Kenal Papa Gomu Tak kenal pula Lepas itu Pandai pula Nak salahkan Selepas ini Perdana Menteri Tuan-tuan dan perempuan Yang berhormati Sekalian Beliau sudah pun Dihadapkan di mahkamah Dan tidak Mengaku bersalah Pula Bolehkah Dia menang Dalam kes ini Persoalan dia Bolehkah Dia menang Dalam kes ini Kalau Kalaulah 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 Pihak istana Nanti Tiba-tiba Buat laporan polis Bolehkah Dia menang Papa Gomu Papa Gomu Yang kamu lawan itu Kamu tahu Tak siapa Mungkin Papa Gomu Lupa Mungkin Dia dah jadi Buta Mungkin Dia dah jadi Terdesak Apakah Saya pun Heran juga Bagus-bagus Di Amno Di Perikatan Di Amno Di Amno Entah kenapa Dia keluar Saya pun tidak Pasti Kemudian Sekarang Menyerang Bukan main lagi Oke So Itulah Pertempat saya Apa yang Pak Gomu Buat ini Salah Sangat salah Kalau betul-betul Dia ada niat Begitu Memang Salah Itu Kalau Dia ada niat Begitulah Tapi Apa niatnya Kita pun Tidak tahu Biarlah Mahkamah Yang Menentukan Memang Salah Apa yang Dia buat Tetapi Untuk Lucutkan Usir Dari Malaysia Bukan Begitu Mudah Kita ada Perlembagaan Kita ada Undang-undang Dan Nanti Suara Rakyat Bergembang di Channel Ini Jangan Lupa Tekan Butang Subscribe Like Dan Share Malaysia Kita punya Cintai Malaysia Aku Kita Jaga Kita Bye Bye